Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Elvira disini kali ini saya mau membuat bolu lapu kuning ini lapu kuning yang saya mau kupas setelah itu potong kecil-kecil agar cepat matang atau empuk sudah selesai dipotong kemudian kukus sampai matang selama 20 menit dan ini sudah matang kemudian dihaluskan ya teman-teman kemudian sekarang saya siapkan wadah pecahkan satu butir telur kemudian masukkan gula bubuk saya pakai gula bubuk ya gula pasir juga boleh kemudian sedikit garam lalu tepung beriku lalu aduk rata seperti ini yang tidak terlalu encer juga tidak terlalu kendal seperti ini kemudian masukkan baking soda atau soda kue diaduk lagi sampai rata kemudian campurkan labu kuning yang sudah dihaluskan aduk lagi sampai rata kemudian setelah itu tutup dengan kain selama 15 menit setelah 15 menit kemudian olesi cetakan dengan margarin atau minyak kemudian adonan siap untuk dituangkan kasih sedikit diut pewarna agar cantik dan setelah itu siap untuk dikukus selama 20 menit dan ini sudah matang dan siap untuk disajikan lepas dari cetakan kemudian ditaruh di piring cantik kan warnanya juga cantik teksturnya ini lembut banget cocok buat untuk sarapan juga untuk dessert cukup sekian resep dari saya semoga bermanfaat siapa yang mau mencoba monggo silahkan terima kasih ya semoga semuanya sehat sukses selalu amin amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati parah manik berbihara ensambah selamat menikmati seprem menikmati semoga menikmati menikmati